Kebun Binatang Kebun Binatang Kebun Binatang mendorong orang kulit putih lainnya melakukan hal yang sama. Kurt H prodigyi seringkali dianggap berjaya sebagai orang yang membuat kebun binatang seperti sekarang ini, membuat kandang tanpa berbatas dan lebih dekat dengan habitat alami hewan. Pada tahun yang sama, ia ditangkap atas perintah pemerintah Chile dengan tuduhan membawa 11 orang dari suku segue untuk dipamerkan di seluruh Eropa. Pria ini dibawa dari sungai Kasai Kongo oleh Dr. Damuel P. Ferner Ia dipamerkan setiap sore selama bulan September Selama itu, ia dipaksa untuk membawa orang utan dan kerel lainnya saat pentas Di dalam kandang, ia akan melakukan beberapa trik dengan hewan-hewan tersebut Untuk menghibur penonton yang datang Bagaimanapun pertunjukan ini menue kritik sampai praktik tidak manusiawinya ini dihentikan Sarah Bartman Pada tahun 1810, Sarah Bartman diajak oleh agen binatang eksotis ke London Dengan janji akan diberikan kekayaan Ia justru menjadi korban kebut binatang manusia Wanita ini memiliki kondisi genetik yang membuat pokongnya menonjol dan labia memanjang Namun justru hal itulah yang membuatnya menjadi daya tarik di kebun binatang manusia Dia senantiasa dipaksa mengenakan pakaian ketat saat dipertunjukan Sarah akhirnya meninggal dalam kemiskinan Yang menyedihkan, kerangka, otak, dan organ seksualnya malah disimpan di Museum of Mankin di Paris Sampai tahun 1974 Pada tahun 2002, dengan permintaan Presiden Nelson Mandela Barulah jenazahnya dipulangkan ke kampung halaman Java Village Salah satu atraksi Cicago World Fire di abad ke-19 Juga mempertontonkan Java Village Dalam pameran ini, sekelompok orang Jawa dipaksa menari Dan melakukan kegiatan keseharian di balik pagar Agar jadi tontonan orang kulit putih Yang menganggap mereka berber dan lebih rendah dari masyarakat kulit putih Olimpiade Suku Barbar Seolah tidak puas hanya dengan mempertontonkan mereka Bangsa Eropa juga mengandakan pertunjukan Olimpiade Suku Barbar pada tahun 1904 Para kulit hitam Afrika mengikuti kompetisi memanah di St. Louis sebagai hiburan masyarakat Eropa Kebun pinatang manusia adalah bukti kegejaman bangsa kulit putih Yang menjadikan bangsa lainnya sebagai hewan tontonan Desa Negro Perancis Salah satu dari banyak desa negro yang ada di Perancis Desa ini adalah pertunjukan utama dalam festival dunia Paris pada tahun 1889 Setidaknya 28 juta orang mengunjungi desa ini Untuk menonton orang-orang kulit hitam yang dianggap rendah dan barbar Orang-orang Afrika sering dikurung di kebun binatang untuk dipamerkan Hal ini merupakan praktik yang dianggap lazim pada masa itu Praktik demikian terus berlanjut beberapa tahun dan menyebabkan kemarahan di mana-mana Brussels, Belgia Di Belgia, orang Afrika dibawa untuk pameran kebun binatang dan karnaval sepanjang abad ke-20 Dengan sebutan People Show atau pertunjukan orang Praktik ini berlanjut selama beberapa tahun hingga menyebabkan protes keras dan kemarahan di beberapa daerah Para orang kulit hitam ini diculik dan dipaksa tinggal di balik pagar Atau di dalam kandang mirip seperti binatang yang ada di kebun binatang Banyak di antara mereka yang cepat meninggal Rata-rata hanya satu tahun setelah dikurung Jardin The Agronomy Tropical Dibangun untuk menunjukkan kekuatan kolonial Perancis Ada lebih dari 1 juta orang dalam pameran Yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan Sejak Mei hingga Oktober 1907 Disinilah tempat para manusia berkulit hitam dipamerkan Dan orang-orang berkulit putih menonton mereka dengan penasaran Masyarakat Pikmi Masyarakat suku Pikmi dipaksa menari dalam berbagai pameran Untuk menghibur pengunjung di kebun binatang di Jerman dan Inggris Ribuan orang datang setiap hari hanya untuk menonton orang-orang berkulit hitam Yang dikurung layaknya binatang Habitat Alami Buatan Suku asli dari Afrika dan Asia Seringkali dikurung dan dipamerkan dalam habitat alami buatan Pameran manusia ini pernah sangat populer Dan dipertontonkan di Paris hingga New York Tentu saja di kalangan orang kulit putih Pertunjukan seperti ini adalah pertunjukan yang menarik Melihat bagaimana orang-orang dari negara berkembang Atau dari suku terpencil hidup Adalah hiburan bagi mereka Terima kasih telah menonton!